Halo adik-adik semua, selamat sore ya, sudah sore di tempatnya Kak Yos ini, ketemu lagi dengan Kak Yos Kali ini Kak Yos mau cerita tentang sebuah cerita yang menarik tentang tumbuh-tumbuhan loh Seperti biasa Kak Yos membacanya dari aplikasi Let's Read yang adik-adik juga bisa download di Google Play Nah ini ceritanya dikarang oleh Shruti Rao dan judulnya adalah Avani and the Pea Plant Artinya Avani dan tanaman kacang polong Yuk kita baca One day pada suatu hari Avani was sitting Avani sedang duduk at the kitchen table di dekat meja dapur Watching her mother cook Melihat dan memperhatikan ibunya memasak Oh jadi mereka memanggil ibu itu Amma ya, ini seperti ceritanya dari India ya Amma got the cooker ready Amma mamanya sudah menyiapkan rice cooker Jadi kayaknya memang mereka mau masak Oh bukan cooker, jadi tempat memasaknya gitu ya, cookernya Avani please give me the peace Amma say Avani tolong berikan aku kacang polongnya Kata mama Kata mama si Avani, lihat Hmm Itu dindingnya warna biru Terus mamanya si Avani memakai kain sari Si Avani senjum-senjum saja dia lihat rambutnya dikepang Adik-adik suka dikepang gak rambutnya ya, biar rapi gitu Oke Mari kita baca lagi Avani took a bowl of dried peas Avani mengambil semangkok kacang polong kering Dry peas From the kitchen table Dari meja dapur And gave it to Amma Dan memberikannya kepada mamanya One pea Satu kacang polong Fell out of the bowl Jatuh dari mangkok Avani and Amma did not see it Avani dan Mama Tidak melihatnya Tidak memperhatikan Nah itu dia adik-adik Ada di meja Hmm Di meja juga ada pot Sepertinya itu pot apa ya Potnya terbuat dari Kaca ya Jadi kelihatan tuh diisi pasir-pasir putih Sama ada bunganya warna merah Daunnya warna hijau Nah itu si Avani I think Avani Sangat Apa Menyukai untuk membantu mamanya di dapur Adik-adik suka membantu mamanya di dapur juga gak ya Kacang polong itu memantul di atas meja Onto the floor Jatuh ke lantai And roll under the table Dan berguling di bawah meja Chiki the cat found it Chiki si kucing menemukannya She push it Dia mendorongnya She paw at it Dia menggaruknya She try to lick it Dia mencoba untuk menjilatnya Itu dia Namanya si Chiki Ya kan Chiki ya Lihat Kucing memang suka main-main ya Apa aja dimainin The bee roll to the kitchen door Kacang polong itu Bergulir Ke Pintu dapur Chiki push it again Chiki mendorongnya Lagi It roll up Dia berguling Into the garden Ke kebun Wah Chiki Apa yang sedang kamu lakukan ya Kak Yos Penasaran juga ini Si Chiki ini lagi ngapain A minor saw the bee Burung Mina Burung Mina Seekor burung Mina Melihat Kacang polong itu She pack at it Dia mematuknya With her beak Dengan paruhnya But it was too hard Tapi Itu kacang polongnya Sangat keras She pack at it again Dia mematuknya lagi With a jump Dengan melompat Jadi dia sudah mematuk Dia melompat lagi Jadi supaya lebih keras efek patukannya The bee landed on the soil Jadi kacang polong itu Mendarat di atas tanah Near a tomato plant Di dekat tanaman tomat Nah itu dia Seekor burung Mina Ternyata dia tidak bisa memakannya Karena terlalu keras Jadi Berarti Biji kacang polong yang kering itu Cukup keras Sampai-sampai Lihat paruhnya saja Sudah sharp Tajam Tapi tetap saja Tidak bisa memecahkan Kacang polong itu Ya kan adik-adik And earthworm Cacing tanah Pop out Off the ground Melompat Atau muncul Dari dalam tanah It look at the bee Dia melihat Kacang polong itu Hmm But did not find It interesting Jadi dia Tidak berpikir Dia berpikir Bahwa itu tidak menarik Gitu loh It pop back Ya Kembali lagi ke tanah Gitu kan Into the ground Yes Now There was a hole In the ground Jadi Sekarang ada A hole Satu lobang Di dalam tanah Kenapa tadi? Karena ada Cacing yang keluar Terus masuk lagi Gitu kan The bee slipped into the hole Jadi kacang polong itu Masuk Tergelincir Kedalam Lobang tadi And got covered By loose mud Dan Dia tertutupi oleh Apa ya namanya itu Mud What do you call mud? Mud Kayak lumpur Lumpur yang Pecah-pecah gitu ya Lumpur yang Berceceran ke situ It rested In the cool Dark mud Jadi dia Istirahat di situ Di dalam Lumpur yang Gelap Dan Dingin Itu dia Cacingnya gak merasa Itu menarik I don't like it Gitu kan The days passed Jadi hari-hari berlalu The rains came Hujan pun turun The bee got wet Kacang polong Basah It's well It's well in the mud Dia semakin tumbuh Dia bergerak Bergerak lagi It grew a tail Dia Menumbuhkan Ekor Kayak Akar gitu And a crown Dan mahkota Wow Si kacang polong Kamu tumbuh ya Kacang polong The crown Sat out of the ground Jadi Mahkota tadi Terangkat Keluar dari tanah And tried to reach For the sun Dan mencoba untuk Merasakan matahari It grew Dia tumbuh Taller And Taller And Taller Jadi dia tumbuh Tinggi Dan tinggi Dan tinggi Avani saw it Avani melihatnya When she was playing in the garden Ketika dia sedang bermain Di kebun Amma Look here Mama Lihat disini She say Dia kata si Avani A pea plant Tanaman Tanaman kacang polong Say Nama Kata mamanya Both of them Look at the pea plant Mereka berdua Melihat Tanaman kacang polong Itu They were surprised Mereka kaget Kira-kira Jadi mereka penasaran ya Kenapa tiba-tiba Di garden itu Di kebun itu Tumbuh Tanaman kacang polong Mereka gak tahu Kan tadi Perjalanan kacang polong Itu bagaimana Did you plant it? Amma ask Avani Apakah kamu menanamnya Avani? Tanya si Amma No Amma Did you not sow it? Bukannya kau sudah memasaknya? Ia Then who did it? Jadi siapa yang melakukannya? They wonder Mereka penasaran Who planted it? Siapa yang menanamnya? You And I know Don't we? Kamu dan aku tahu Ya kan? Mereka penasaran Jadi mereka bingung Oh ya Coba adik-adik Mencoba di rumah Try it yourself Yang pertama Plant a seed Tanam satu biji In a small pot Dalam pot kecil And water it everyday Dan serami setiap hari Nomor dua Atau nomor dua Does it grow? If you keep the pot in a dark And cool place Apakah tanamannya akan tumbuh? Kalau kamu meletakkannya Potnya itu Di area Atau tempat yang gelap Dan dingin Many sprouted seeds and greens Are very good for our health Banyak biji-bijian Yang Berguna buat tubuh Buat kesehatan kita Biji-bijian apa? Which sprouts do you like to eat? Biji-bijian apa yang adik-adik suka? Silahkan dicoba di rumah ya adik-adik Oke that's all Semoga adik-adik suka dengan cerita kayos ini Oke See ya Biji-bijian apa yang adik-adik Biji-bijian apa yang adik-adik Terima kasih.